Pesatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Tangerang memperingati hari ulang tahun PGRI ke-73. Masing-masing sekolah di Kota Tangerang mengirimkan perwakilan guru untuk ikut serta hadir dalam kemeriahan tersebut. Kemeriahan terlihat ketika pembagian hadiah yang diberikan kepada para pemenang yang telah berkompetisi dalam mengikuti berbagai macam perlombaan. Di antaranya, Solo Song, MTK, Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, Tenis Meja, dan Guru Inovasi. Seluruh guru di Kota Tangerang didorong untuk mempunyai berbagai macam skill, serta berinovasi. Hal tersebut akan berdampak pada asiknya pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Alhamdulillah pada hari ini resepsi hari ulang tahun PGRI ke-73 dapat dilaksanakan dengan baik. Dan tadi Pak Wali sudah menyampaikan bahwa guru itu ke depan harus berkualitas dan bisa mendidik dengan semaksimal mungkin. Sehingga dengan guru-guru yang mengajar dengan berkualitas, maka nanti ke depan harapan kita, anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, berguna bagi agama dan usaha dan bangsa. Apalagi sekarang kita lihat perubahan revolusi industri yang 4.0 ya, ini luar biasa. Karena perubahan-perubahan ini kita harus siapkan ke depan bagi guru-guru jangan gatek. Guru-guru harus banyak belajar, guru-guru harus mau membaca, dan guru-guru harus berjiwa, berinovasi. Ini harapan kita ke depan. Guru inovatif itu sebetulnya adalah guru yang bagaimana mengajar yang menyenangkan. Guru yang mengajar menyenangkan sehingga anak-anak itu tidak jenuh, anak-anak itu tidak bosan. Maka guru-guru itu bagaimana caranya dia itu mengajar dengan betul-betul berbagai macam media, berbagai macam inovasi, dan lain sebagainya. Walikur Tanggerang, Arief R. Wismansyah yang hadir pada acara tersebut, mengharapkan agar siswa didorong untuk bisa berbicara bahasa Inggris, untuk mempersiapkan industri 4.0, serta dunia kerja yang akan banyak membutuhkan dalam berbahasa Inggris. Kita pengen ke depan ada e-learning, makanya kemarin dinas kominfo sama perpustakaan nasional, sama dinas perpustakaan kota Tanggerang, karena sekarang di perpustakaan nasional itu, dia punya aplikasi yang ngelink sama perpustakaan-perpustakaan di dunia. Nah, ini kan dalam rangka meningkatkan wawasan, mencari bahan literatur, kalau di aplikasi kita ada aplikasi perpustakaan yang e-learning terhubung dengan perpustakaan nasional dan internasional, kan bisa menambah bahan. Nah, cuman yang jadi masalah, masyarakat kita sejauh mana mampu berkemampuan bahasa asing. Kita punya bandara terbesar, ya kan? Makanya kemarin melalui program kampung kita, kampung tematik, ya, kita pengen bikin nih kampung Inggris, kampung Inggris, kampung Inggris, karena kan kita punya bandara terbesar. Orang yang dikediri aja bisa bikin kampung Inggris, orang dari mana-mana datang. Nah, ini makanya juga tantangan. Apresiasi diberikan kepada para guru dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanggerang, Abdul Surahman. Pasalnya, kini guru sudah bisa mengikuti perkembangan zaman ketika belajar, guna untuk menghadapi industri 4.0. Ya, saya sih berharap itu punya dampak kepada peningkatan kualitas. Ya, salah satunya melalui pelatihan-pelatihan ya. Saya senang sih bahwa komunitas-komunitas guru ini rajin sekali mengadakan pelatihan, sehingga seluruh perkembangan termasuk revolusi industri 4.0 ini kan, sungguh-sungguh ditangkapi dengan cara yang cepat oleh para guru. Ya, saya berharap guru semakin bagus untuk peningkatan kualitas, sungguh-sungguh menyambut kedatangan revolusi industri 4.0 ini, agar mereka tidak ketinggalan zaman, karena anak-anak itu sekarang jauh lebih cerdas, karena mereka Google aja, sistem searching di Google, itu sudah bisa mendapatkan info. Jangan sampai posisi guru digantikan oleh Google. Pemenang guru terinovasi dari SD Negeri Bateshaper 1, sudah satu tahun menggunakan media pembelajaran secara tradisional, serta menggunakan daun ulang sampah berbahan kertas. Saya mengambil inovasi pembelajaran melalui media pop-up, dan permainan tradisional bentengan yang dipadukan dengan scrapbook. Permainan scrapbook, ya, jadi bentengan permainan tradisional biasa, kita yang duar gue atau tempat regu bisa saya padukan dengan scrapbook, nanti pertanyaan-pertanyaan tentang ekosistem, jadi saya mengambilnya kelas 5, pelajaran tentang ekosistem, di dalam permainan, emang permainan bentengan dengan berbentukan scrapbook ini baru? Jadi saya ciptakan sendiri, benar-benar inovasi sendiri, di situ nanti ada permainan bentengan yang biasa, yang seperti kita mainkan lah sejak kecil, lalu kita padukan dengan pelajaran, yang dipadukan dengan berbentukan scrapbook. Scrapbook sendiri itu adalah buku, buku dari berbahan daun ulang, yang dari awalnya dari kertas bekas, yang kita lipat-lipat medianya, jadi berbentuk sehingga menarik. Juga saya memandukannya dengan di pembelajaran ada buku pop-up book juga, yang saya bikin juga sendiri, dari media yang berbahan dasar daun ulang, karena kan prinsip media pembelajaran itu harus efektif dan efisien, karena saya pikir bahwa daun ulang yang ada, kenapa tidak kita gunakan lagi menjadi hal-hal yang bermanfaat. Hood PGRI ke-73 ini diharapkan, agar para guru bisa mencetak generasi bangsa yang baik, serta berakhlakul kanimah dengan inovasi pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Di meliputan, Tangerang TV.